Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah pada hari Sabtu 8 April 2023 bertepatan dengan 17 Romantun 1444 Hijriah bertempat di gedung MUI Kabuan Dedhik telah terjadi acara serah terima secara simbolis seribu wakaf Al-Quran dari badan wakaf Al-Quran Gersik kepada MUI Kabupaten Gersik yang akan dikirimkan untuk masyarakat muslim di Pulau Bawaian Gersik acara ini terselenggara begat kerjasama dari Ikatan Mahasiswa Bawaian Dengersik MUI Kabupaten Gersik serta BWA Kabupaten Gersik acara ini terselenggara atas inisiasi mahasiswa Bawaian yang sedang melakukan kegiatan santunan untuk akhir miskin dan dua pak Al-Quran ini akan dibagikan kepada masjid, ponpes maupun TPG yang ada di Pelosok Bawaian yang memang membutuhkan Al-Quran karena Al-Quran yang sudah lama dipakai lusuh saatnya ada penggantian Al-Quran dan Al-Quran Al-Quran dan Al-Quran Sekretaris, teman-teman dari PWA serta teman-teman dari karta mahasiswa perehatan yang kami menghormati. Syukur Alhamdulillah pada pagi yang serah ini kita masih memberikan kesehatan, kesehatan, kematian, sehingga kita bisa bertemu dan dalam rangka pelepasan bantuan istri usia perehatan ke pulau perehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senang jasa berhimpakat kepada dunia kita, Rasulullah Muhammad s.a.w. Kepada diri, kepada keluarga, sahabat diri, dan semoga telah kita semuanya akan mendapatkan sahabatnya di hari ini. Amin. Bapak-bapak, jadi kita akan menghormati. Jadi, awalnya buat cerita ini ada permintaan dari mahasiswa perehatan, mahasiswa perehatan, mahasiswa perehatan, mahasiswa perehatan di pesim. Tiga Hatus, kan? Tiga Hatus itu sudah semua kebaruan untuk pemulaan santren, untuk kebenuan, DPI di sana. Ini kami pilih yang santrenya yang dua-apa. Coba kalau misalnya sekalian seribu itu di ganda. Yeh, siap. Tengah sekalian begini gue. Cepulau matur di BWA Pusat, ini ada permintaan dari Kulauh Bawaya. Saya sampaikan, barang-barang Kulauh Bawaya kan belum tahu kondisinya Kulauh Bawaya. Kulauh Bawaya ini harus menjangkau jauh. Terus dibuat bersih, tapi harus menunggu perjalanan kalu dan jauh. Kulauh Bawaya ini, hal-hal apa namanya saya menggurutkan. Jadi, yang menggelar akhirnya disetujui untuk pengadaan bapak-bapak Kulauh Bawaya ini. Sebanyak seribu Sumpah. Banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyukseskan ajarah pelepasan seribu Al-Quran untuk masyarakat Kulauh Bawaya, baik dari Majelis Bulama Indonesia dan Badan Wakaf Al-Quran. Di sini, khususnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Badan Wakaf Al-Quran, Cabang Gersik yang telah menyediakan seribu Al-Quran untuk didistribusikan kepada masyarakat Kulauh Bawaya. yang insyaallah sesara distribusinya itu kepada kondok pasal. Apa yang dilakukan di BWA dalam rangka memberikan Al-Quran sekaligus memberikan pelajaran membaca Al-Quran. Ini luar biasa karena Rasulullah sendiri sudah menyatakan. khai wakum nangka 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 nangku. Sebetek kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Ini adalah perbedaan daripada implementasi dari apa yang disampaikan dengan Rasulullah SAW. Karena itu, harapan kami ini benar-benar bisa disaturkan kepada masalah pergelangan, di pelosok-pelosok itu banyak sekali DPP, wajib, yang boleh jadi akun yang dimiliki sedang lusuh, karena terus dibaca-baca-baca sehingga banyak yang subjek dan dekarta wanita itu. Sehingga terkala mereka sudah mendapatkan Al-Quran yang baru dari BWA ini, kita pasang dengan mereka. Sehingga untuk semangat untuk membaca kekuatan dengan karena memiliki Al-Quran yang baru ini. Begitu mulianya, mulianya antara ini, mulianya tugas BWA, dan mulianya pulang alam mas Al-Quran yang ada di musik yang menyalurkan Al-Quran kepada sasaran. Al-Quran ini adalah hasil dari wakaf, wakifu, wakaf dari orang yang mewakafkan Al-Quran. Tentu harus sampai pada penerima dengan para benar dan mudah-mudahan bisa dipastikan mereka yang menerima itu juga ada kenauan untuk membaca Al-Quran. Karena mudah-mudahan saja, bilur tahu makna dan lain sebagainya, itu sudah bernasuk ibadah. Apalagi kemudian ada salah satu tugas dari BWA, disamping menghimpun dalam wakaf Al-Quran juga mengajarkan Al-Quran itu kepada yang mereka, kepada mereka. Sehingga Al-Quran kita hanya sepeda di dalam, tapi juga di dalam.